Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Terus sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jingu di channel youtube Tonatan TV Kali ini kita akan mengupas bagaimana cara menangkal ilmu pelet, gendam, sihir dan guna-guna Dengan cara ilmu kuno, ilmu dari warisan para leluhur kita di masa lalu Nah, bagi pancinan yang baru menemukan channel ini silahkan di tekan tombol subscribe, like dan juga memberikan komentar Dan jika perlu silahkan di share Terus sekalian yang berbahagia Jawa itu memiliki keragaman budaya, keragaman keunikan dan keragaman tradisi yang ada Maka dalam hal ilmu hitam Di Jawa tempoh dulu telah memiliki sarana dan prasarana untuk menangkalnya Dan caranya mudah tidak memakai alat yang manekowarno Bahkan tidak harus memakai minyak wangi yang harganya jutaan Nah, kalau begini kita bisa berpikir bahwa ilmu hitam Termasuk santet, pelet, gendam, guna-guna dan lainnya Yang memakai sarana dari ilmu hitam Seperti kekuatan lain Setan, iblis dan makhluk-makhluk abstra lain Ada langkah-langkah untuk penangkalnya Langkah-langkah penangkal ini ada berbagai cara Dan salah satunya dengan cara yang paling nunsewu Rodo Saru Sidik untuk mengucapkan Tetapi ini adalah perlu untuk Panjenengan Mangerteni Karena ini adalah ilmu kuno Ilmu yang telah diwariskan oleh para leluhur kita di masa lalu Setelurku sekalian Tetapi sebelum kita menuju kepada Bagaimana cara menangkal ilmu hitam Yaitu dengan Santet Pelet Gendam dan guna-guna Alangkah baiknya kita mengerti dulu Bagaimana Bagaimana Ciri-ciri Mereka yang terkena ilmu hitam Dalam bentuk pelet dan guna-guna ini Beberapa ciri-ciri Bagi mereka Yang terkena ilmu pelet Gendam atau guna-guna Yang pertama adalah Mereka mencintai Secara membapi buta Seolah-olah Lupa akan diri dan keberadaan Yang lain Yang kedua Sering membantah nasihat Dari orang tua Bahkan dari siapa saja Yang menghalangi Akan cintanya kepada si dia Kecuali Nasihat darinya Atau dari orang yang Memasang ilmu pelet dan guna-guna ini Yang ketiga Matanya senantiasa Berair Bila melihat Orang lain Selain Dia yang Memasang ilmu guna-guna Gendam dan pelet ini Ciri selanjutnya Adalah Sering sakit-sakitan Di pundak Atau bagian tubuh yang lain Dan sembuh Jika telah bertemu Kepada orang Yang memasang Ilmu pelet Guna-guna ini Yang keempat Selalu patuh Dalam berbuat apapun Bila itu Merupakan perintah Dan merdui mereka Yang memasang Ilmu pelet Guna-guna ini Dan masih banyak Jiri-jiri lain Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatunya Sedulurku sekalian yang berbahagia Karena ilmu pelet Gendam Guna-guna ini Merupakan ilmu yang berjalan Secara ilmu hitam Yakni Melalui Bantuan dari Makhluk lain Maka Ada jalan Untuk Menangkal Agar kita Bisa sembuh Bila melihat orang yang Terkena Ilmu ini Atau Kita San keluarga kita Terhindar Dari ilmu Yang Demikian itu Yang pertama Adalah Selalu yakin Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa Semua Apapun Kejadian itu Karena Ijin Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Maka Kesembuhan pun Tentu Pun atas Ijin Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Setelah itu Yang kedua Pangestu Dari Orang Tua Pangestu Orang Tua Ini adalah Sebuah Kunci Atau Gembok Yang akan Mampu Membuka Pemikiran Organ-organ Tubuh Yang lain Yang telah Ditutup Oleh Bangsa Lembut Yang dipakai Untuk Sarana Pelet Gendam Dan Guna-guna Oleh Yang Masa Terutama Pangestu Dari Simbok Atau Orang Tua Kita Yang Perempuan Jalan Pangestu Ini Bisa Kita Tempuh Dengan Memakai Pucuk Jarek Dari Simbok Kita Yang sering Digunakan Tapian Oleh Simbok Kita Syukur Bagi Masih Dipakai Oleh Simbok Pucuk Jarek Tersebut Kita Celupkan Kepada Air Lalu Kita Bacakan Doa Angudzubillah Himina Syaiton Rojim Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Semua Jalan Pelet Guna Guna Dan Gendam Ini Akan Sirna Dan Selanjutnya Peganglah Ujung Tapih Tersebut Kemudian Pakailah Untuk Membasuh Muka Intinya Ngelapi Wajah Kita Dengan Pucuk Jarek Tapih Simbok Tadi Setelah Itu Minumlah Air Dari Yang Telah Kita Buat Dari Pucuk Jarek Simbok Tadi Jangan Lupa Bacakan Ta'awud Syukur Bagih Lengkap Dengan Fateh Hingga Akun Yang Kedua Adalah Dengan Sempak Atau Celana Dalam Ini Rodosaru Untuk Dibicarakan Tetapi Kalau Bisa Juga Pakailah Celana Dalam Simbok Kita Atau Simboknya Yang Kena Pelet Guna-guna Tadi Suruhlah Memegang Atau Kalau Tidak Mau Memegang Raupkan Lah Atau Usapkanlah Kepada Wajah Orang Yang Terkena Pelet Guna-guna Dan Gendam Bahkan Bisa Jajah Dengan Celana Dalamnya Sendiri Tapi Pastikan Bahwa Celana Dalam Itu Telah Dipakainya Lantas Diusapkan Kepada Yang Terkena Guna-guna Lalu Pakailah Celana Dalam Itu Dengan Terbalik Pakaikan Kepada Yang Kena Pelet Sandet Atau Guna-guna Tersebut Selanjutnya Lagi Ada Lagi Cara Yakni Rambut Bawah Dari Simbok Kita Atau Bapak Kita Rambut Bawah Simbok Kita Bapak Kita Ini Usapkan Kepada Wajah Kita Yang Terkena Ilmu Pelet Gendam Dan Guna-guna Jadi Bila Yang Kena Pelet Gendam Dan Guna-guna Simbok Dan Ujung Pelipes Dari Sini Lalu Diusapkan Merata Kepada Wajah Dan Yakinlah Akan Kekuatan Ini Dilah Kekuatan Tuhan Yang Maksa Akan Menyembuhkan Tahankan Nafas Lalu Pada Waktu Menahan Itu Usapkan Insyaallah Dengan Jalan Ini Orang Yang Terkena Ilmu Pelet Gendam Dan Guna-guna Akan Bisa Sembuh Gimana Cara Menangkal Agar Kita Bisa Terhindar Dari Kekuatan Pelet Guna-guna Dan Gendam Ini Yang Pertama Seringlah Membaca Fatehah Kulhu Falak Binas Dan Juga Ayat Kursi Ini Bisa Kita Baca Sehari Semalam Satu Kali Duduk Dengan Fatehah Satu Kali Gulahu Ahad Tiga Kali Falak Tiga Kali Dan Binas Tiga Kali Lalu Ayat Kursi Tiga Kali Dalam Satu Kali Duduk Dan Sehari Semalam Bisa Kita Lakukan Satu Kali Setidaknya Dan Juga Tetap Yakinlah Bahwa Semua Adalah Dari Kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa Mantra-mantra Jawa Yang Melatih Kita Untuk Menangkal Menangkal Mencegah Adalah Dengan Mantra-mantra Yang Ilmunya Kesantikan Atau ilmu Kebaikan Dengan Mengedepankan Keselamatan Bagi kita Dan orang lain Juga banyak Yang mesti Tentunya Panjirangan Punya pegangan Sendiri Sendiri Setelurku yang berbahagia Demikian dulu Apa yang bisa Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Terliling Ungkapan Onorino Ono Opo Ono Awan Ono Bangan Salam Budaya Salam Rahayu Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh